Seperti halnya yang dilakukan seorang warga Jalan Sutoyo Es Gang 20 Kota Banjarmasin ini, dirinya sengaja memasang set-top box di rumahnya untuk mendapatkan siaran digital. Pemasangan set-top box tidak membutuhkan waktu lama. Set-top box yang dibeli di pasaran seharga Rp215.000 langsung dipasangkan. Setelah set-top box terpasang ke televisi, proses pencarian kanal televisi mulai dilakukan. Tidak lebih dari 2 menit, seluruh channel televisi yang sudah berpindah ke siaran digital sudah bisa dinikmati. Untuk televisi sendiri sebelum kita pakai set-top box kan gambarnya jauh lebih bersemut ya daripada kita memakai STB sekarang. Sekarang kan jauh channel-channel yang kita pengen jadi lebih bersih, lebih jernih dan juga pilihan channelnya lebih banyak tentunya dari sebelumnya kita pakai antena. Set-top box digunakan sebagai alat penangkap siaran digital yang ditangkap melalui antena di rumah, diperuntukkan bagi televisi tabung atau televisi LED yang belum digital. Kota Banjarbaru, Banjarmasin, Kabupaten Banjar, Tanah Laut dan Barito Kuala masuk pada tahap 2 atau tanggal 25 Agustus 2022. Siaran televisi analog akan mati dan akan digantikan dengan siaran digital. Hendarnun, Kompas TV, Banjarmasin, Kalimantan Selatan Tama-tama kita tolong.